Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada yang bersubscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan menyampaikan suara asli daripada Lieutenant jeneral TNI Purna Yurawan Ayy Nasution melalui perbincangan dengan reporter ya atau Kompas TV ya dari Kompas TV kita dengarkan suaranya dulu kawan baru kita sedikit lanjutkan ya ini Hai ini suaranya ya Hai Pak Asmin apakah betul Bapak pada tanggal 37 30 Agustus datang kepada Pangkostrat Legend Dudung Abdul Rahman membahas soal patung tokoh TNI yang ada di Museum Kostrat ini Pak Asmin ya betul saya tanggal 30 Agustus datang ke sana bersilaturahim sekaligus ya menyampaikan unang-unang saya tentang patung itu apa yang Bapak sampaikan ke Pak Dudung ah saya sampaikan begini tepatnya begini saya sampaikan saya beritahu kepada beliau bahwa dulu waktu saya menjabat maka saya lah yang membuat berinisiatif membuat patung itu sebelumnya patung itu tidak ada itu tiga tiga buah patung ya tiga general jadi saya sampaikan kepada Pak Dudung Pak Dudung saya usia saya sudah 67 tahun kemudian setelah tua ini saya banyak merenung diri banyak mendengar-dengar ceramah banyak membaca buku tentang agama yang saya anuger agama Islam di dalam agama Islam ini sangat-sangat dilarang kita itu membuat patung menyimpan patung apalagi si pembuat apalagi yang berinisiatif pembuatnya itu dosanya sangat-sangat besar ini mengganggu pikiran saya jadi psikologi saya terganggu sehingga saya sampaikan ini ke Pak Pak Kostrat dan Alhamdulillah di respon positif Pak Pak Kostrat gitu apa yang disampaikan Pak Dudung kepada Bapak waktu itu ya mula-mula dia sebetulnya berpikir apa betul ini dosanya memang seperti itu kalau di dalam agama Islam ya saya jelaskan ya betul pengetahuan saya seperti itu oh kalau gitu saya penuhi itu saya bersyukur Alhamdulillah karena beliau juga tidak sendiri sih itu ada ada wakilnya setelah staf ada ada stafnya akhir begitu oke tanggal 30 Agustus Pak Asmin bersilaturahmi dengan Pak Dudung menyampaikan unek-unek menyampaikan keluhan di respon positif lalu pembongkarannya kapan waktu itu Pak Asmin setahu Bapak? eh itu tidak lama setelah itu Pak Pak Asmin ikut dalam pembongkaran patung itu? oh tidak itu jangan bilang dibongkar lah kalau dibongkar itu sudah tertanam disitu terus dibongkar diangkat itu orang itu bisa dipindah-pindah kok ya jadi jangan terlalu bombastis lah apa beri pakelian tuh dibongkar itu bayangan orang kalau dibongkar itu rumah dibongkar itu hilang atap itu semua gitu disitu masih utuh semua kok ya dipindah begitu ya Pak? dipindah begitu ya Pak Asmin Pak Asmin jadi ada tiga patung yang sesuai dengan permintaan Pak Asmin untuk dipindah tapi apakah ada yang berubah di musim kostrat ini Pak setelah pemindahan tiga patung itu menurut Pak Asmin? setahu saya tidak ada karena yang berubah ya patung itu aja patung itu tidak disitu lagi dan itu permintaan saya gitu bukan bukannya bukannya kostrat yang mau patung itu jari-jari disitu saya itu pribadi yang minta itu baik jadi jangan tuding tuding institusi kostrat gitu jangan ya saya yang minta itu memang jadi kalau mau tanya itu kenapa nggak disitu ya tanya saya gitu karena saya minta kenapa itu tidak ada disitu gitu inilah yang kami sedang minta klarifikasi langsung dari Pak Asmin Nasution mantan Pangkostrat yang memilih kegagasan juga untuk menaruh patung itu ya di musim kostrat ini baru pertama kali Pak Asmin menyampaikan ini kepada media secara langsung betul baru ini baru ini kami mengapresiasi sekali Pak Asmin artinya ini betul-betul alasan pribadi Pak Asmin untuk memindahkan tiga patung di musim kostrat itu betul-betul supaya juga masyarakat jelas jangan ada pikiran macam-macam gitu loh ya jangan bias kemana-mana memang inilah kenyataan yang sebenarnya ini saya yang menyampaikan dan saya lah yang minta itu gitu baik tidak ada tendensi atau alasan lain selain alasan pribadi dan agama tidak ada jadi jangan berpikir negatif itu ya jangan berpikir negatif Pak Asmin tapi setelah permintaan Pak Asmin di wujudkan oleh Pak Dudu dengan memindahkan tiga patung ini akhirnya muncul polemik Pak Asmin Bapak sempat menyangkakah akan ada polemik seperti ini? nah tidak tidak sama sekali sama sekali tidak sangka kalau ada bisa berkempang seperti ini jadi ketika pertama kali muncul polemik sampai berujung pada tudingan TNI disusupi oleh komunis karena ada pemindahan tiga patung di musim kostrat apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu? nah tudingan itu saya rasa terlalu dangkal ya tidak mengkaitkan apa namanya patung itu dengan penyusupan TNI wah TNI itu sebesar ya jangankan itu saya masuk aja pensiunan masuk ke markas itu aja saya ditahan kok memang anak gitu penyusupan itu analisa yang terlalu dangkal saya pikir ya janganlah ya jangan seperti itulah ya kalau mau menganalisa itu apa namanya dilihat dulu data lengkap dulu informasi cek dulu cek recheck tentara itu biasa itu cek recheck and cek again nah gitu harusnya tuh oh sudah pasti betul nah baru silahkan berikan tanggapan gitu ya itu cek recheck and cek again itu yang seharusnya yang harus ketika sebelum menang sebelum menyatakan sesuatu siapapun itu kita kalau sebelum mengeluarkan sesuatu pendapat apalagi yang mengaruhi orang banyak itu cek recheck and cek again cek recheck and cek again Pak Asmin kita berbicara soal ini karena isu soal komunis selalu ada di setiap bulan September menuju akhir bulan September tanggal 30 September apa yang bisa ditanggapi oleh Pak Asmin soal ini isu yang terus berulang ketika bulan September ini tiba ya isu itu boleh aja buat kita waspada ya tapi jangan isu itu dibuat untuk konsumsi politik gitu ya jangan ada untuk kepentingan pribadi membuat isu ya kalau untuk kewaspadaan kita ya semua kita harus waspada ya apalagi tentara itu harus waspada gitu tapi sebaiknya tidak untuk merasakan masyarakat tapi untuk membuat masyarakat bagaimana supaya masyarakat tetap waspada mengingat sejarah yang ada masa lalu gitu loh ya jadi jangan jangan dibuat menjadi konsumsi politik gitu ya apalagi untuk kepentingan pribadi gitu nggak bagus itu ya oke Pak Asmin melihat ini ada konsumsi politik dan kepentingan pribadi? nah itu kalian melihatnya sendiri lah jangan saya melihat itu semua orang bisa bahasalah itu ya baik Pak Asmin terakhir Pak Asmin karena ini kan sudah ada tiga patung yang dipindahkan kemudian ada tudingan polemik yang muncul ada komunis di TNI mungkin sekali lagi kami ingin mendapat penegasan dari Pak Asmin terkait polemik dan juga apakah ada yang berubah artinya di Museum Kostrat dengan pemindahan tiga patung ini? jangan ya Kostrat itu tetap utuh seperti itu Kostrat juga bangunannya itu nggak ada yang berubah itu apalagi Museum itu nggak ada yang berubah itu tetap seperti itu aja itu hmm sama sekali tidak ada yang berubah dari Museum Kostrat meskipun ada pemindahan tiga patung sebenarnya tiga patung itu yang dipindahkan apa sebenarnya Pak Asmin? bercerita soal apa? hanya patung itu aja Mbak yang berisiatif buat dulu itu ya hanya itu aja jangan dikembang kembang lain kalau nggak percaya cek sana itu aja Mbak tidak mengubah substansi apa yang diceritakan di Museum Kostrat itu terkait dengan peristiwa G30S wah itu yang saya bilang itu terlalu berangkal itu Mbak mengkaitkan seperti itu itu maksudnya ada apa itu mengkaitkan gitu maka saya bilang itu penting cek, re-check, and check again kalau udah dicek udah pasti nggak akan mungkin ada seperti itu tangkapan itu gitu ya kalau Pak Dudung Pangkosar menyatakan tudingan itu adalah tudingan keji terhadap TNI apa pendapat anda? ya mungkin itu pandangan beliau seperti itu melihatnya ya ya memang sangat tidak pantas itu dituliskan kepada kalimat Pangkosar kan keji gitu ya saya pikir memang sangat tidak pantas tudingan itu disampaikan kepada TNI gitu ya sangat tidak pantas? sangat tidak pantas gitu karena tidak beralasan dan tidak tidak ada suatu apa analisa yang saya bilang itu tidak ada pemeriksaan sebelumnya pengecekan sebelumnya gitu jadi tidak pernah ada penyusupan PKI di tubuh TNI seperti yang menjadi polemik saat ini? setahu saya saya kan juga punya anak buah di TNI itu bekas-bekas anak buah banyak ya kita juga monitor gitu TNI itu masih solid masih solid? nggak ada itu jangan terpengaruh itu isu-isu itu nggak ada para juri itu masih kompak semua polemik ini sudah bergulir di masyarakat Pak Azmin apa yang ingin disampaikan Pak Azmin terkait polemik yang sudah terlanjur ada di masyarakat terlanjur menjadi perbincangan di masyarakat kepada masyarakat jangan cepat-cepat kita percaya kepada sesuatu pernyataan orang itu jangan cepat percaya cek-cek ke tempat lain jangan cepat terpengaruh mari timbulkan buat suasana yang tenang di masyarakat gitu jangan menimbulkan kegaduhan di masyarakat TNI sudah susah pandemi ini jangan sedikit bikin susah jangan lagi bikin pusing jangan bikin stres gitu ya begitu ya ini apakah memprovokasi menurut anda berpotensi untuk memprovokasi Pak Azmin? saya tidak bilang seperti itu tetapi saya bilang jangan jangan hati-hati membuat pernyataan gitu saja jangan pikirkan dulu apakah itu memberikan dampak yang dilihat terhadap masyarakat jaga kebersamaan ketenangan masyarakat dijaga itu dengan step-step yang kita buat karena kan pernyataan ini muncul dari mantan Panglima TNI Pak Azmin jangan berkembang saya saya ini Purnangwirawan itu mantan Panglima Purnangwirawan saya jangan di ada pada pada beliau ya oke baik artinya ini ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat pemindahan patung ini pribadi Pak Azmin disetujui oleh Pangkostrat tidak ada tendensi apapun jadi baik saudaraku kita sudah dengarkan langsung perbincangan dari Kompas TV kepada saya letnan jeneral TNI Purnangwirawan A.Y. Nasution ya mantan Pangkostrat 2011 kak 2011-2012 ini beliau ini mantan Panglima Divisi saya dulu tahun 2007 ya 2007 beliau Panglima Divisi 2 Kostrat dan saya waktu itu adalah salah seorang komandan Kompi di jajaran Divisi 2 yaitu di 501 dan memang beliau itu yang saya tahu selalu menekankan tentang agama ya agama karena beliau mengatakan yang dekat dengan agama itu ya agama apapun ya yang mendekatkan yang mendalami agamanya dia akan memiliki loyalitas yang sangat tinggi karena mendalami agama yaitu memiliki loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas jadi saya melihat disini kawan ya kepada khususnya kepada rekan-rekan TNI dan lebih khusus lagi di Kostrat ya ya apa disampaikan bahwa Pak Aye Nasirin tadi bahwa kekompakan itu harus terjadi ya kekompakan harus selalu ada dan ingat Kostrat Kostrat punya masa kelam juga yang kurang bagus kawan di tahun 60-an ya tapi waktu itu kan belum masuk Kostrat ya belum ya bahkan dulu Kepala Stab di Pisi Kostrat Kostrat Kastip kalau eh bukan Kastip eh bukan Kastip Kastip Kastap Kostrat ya kalau nggak salah itu Kastap Kostrat itu Brigjen itu ya bahkan dia terlibat PKI bahkan dulu saya waktu di 501 ya 501 Madion dulu itu itu separuh setengah batalion ya setengah batalion itu ikut PKI ya ikut PKI itu di Madion 501 jadi apa juga yang disampaikan Pak Aye Nasirin bahwa Kostrat harus solid ya harus solid jangan sampai kejadian di masa lalu dan bukan hanya Kostrat yang terlibat akhirnya saya diceritakan di 501 ya berapa dua kompi kah yang tergabung ke PKI akhirnya sisa kompi eh sisa batalion yang ngejarnya artinya pemahaman ideologi komunis ini kapan saja bisa tembus karena dia adalah menembus pemikiran ya ideologi komunis ini kan yang dihantam adalah pemikiran nah dari pemikiran itulah akan akhirnya berubah menjadi sebuah ucapan dan tingkah laku jadi kepada saudara-saudaraku baik dan sahabat kurang Indonesia ayolah siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia siapapun apapun sukunya agamanya rasnya etnisnya sudahlah Pancasila sudah final sebagai ideologi negara kita Pancasila yang 18 Agustus 1945 itulah ya dan semoga ini ada hikmahnya semua disini dan kita tetap waspada ya karena apa yang disampaikan tadi Pak A.Y. Nasution beliau sampaikan ya kita harus tetap waspada apapun ideologi apapun entah ideologi itu kiri entah ideologi kanan udahlah lurus aja ideologi kita Pancasila kawan ya kita-kita yang sudah pernai rawan pun tetap monitor kita terus monitor makanya selalu saya sampaikan dimanapun bahwa tentara aktif polisi aktif yang pernah didoktrin ya sebagai alat negara itu harus tetap terjalin silaturahmi komunikasi dengan TNI Polri yang sudah pernai rawan kenapa ilmunya sama ya karena ini demi kebaikan kita bersama ini jadi waspadaan itu tetap perlu ya apapun bantu ideologi itu itu udahlah Pancasila kawan Pancasila yang lima sila itu udahlah enggak usah diotak atik lagi ya ini ya mudah-mudahan polemik ini atau miskomunikasi ini bisa segera diselesai ya yang jelas sudah kita dengar penyampaian dari Pak Aye Nasution terkait masalah patung ini ya jadi semoga ini tidak tidak membesar lagi dan saya sangat yakin TNI ya akan mudah-mudahan terus menjaga soliditasnya di tubuh TNI ya baik darat laut rumah udara dan lebih khusus angkatan darat dan lebih terus khusus lagi adalah Kostrad ya karena Kostrad ini adalah pasukan yang paling sangat strategis Kostrad ini adalah pasukan yang paling besar Kostrad ini tempatnya seluruh taktik dan strategis ilmu-ilmu taktik dan strategis itu semua ada di Kostrad seluruh perlengkapan persenjataan mulai dari yang perorangan sampai ke tingkat lebih besar ada di Kostrad makanya Kostrad ini betul-betul harus betul-betul solid tegak atas nama Pancasila karena apa ya satu-satunya pasukan di Indonesia yang bisa dimobilitas tinggi dengan jumlah yang besar dengan perlengkapan yang paling canggih yang paling modern itu di Kostrad ya yang kedua marinir ya yang kedua marinir dan yang ketiga adalah Paskas nah jadi Kostrad ini adalah satu-satuan yang terpusat terlatih dan sangat besar ya semua kecabangan ada di situ nah ini makanya ya kalau ada yang mau menggerakkan yang disebut Kudeta ya yang bisa itu cuma Kostrad ya karena pasukannya dimana-mana dan terpusat dan terlatih tapi kita tidak mengenal apa itu Kudeta tidak kenal itu kawannya jadi tidak ada itu jadi saya juga berharap kepada sahabatku seluruh Indonesia ayo kita cermat dan mudah-mudahan ini bisa segera polemik ini bisa segera selesai dan tetap waspada terhadap serangan 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 ideologi-ideologi asing yang masuk ke negara kita ini saja saudaraku ya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita ya merah putih bendera kita bahasa Indonesia bahasa nasional kita ya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua cakra 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 cakra